Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Salam sehat salam sejahtera untuk teman-teman dimanapun berada ya Berjumpa kembali dengan Hanstorial teman-teman Kali ini saya ingin memberikan tutorial cara setting WA agar tidak terlihat online ya teman-teman Meskipun kita online tapi tidak terlihat online Dan tidak perlu aplikasi tambahan ya teman-teman Nah untuk mempersingkannya Langsung saja ya teman-teman Yang pertama kita cek dulu teman-teman Sebelum disetting itu tampilan dari WA saya di akun orang lain atau di HP orang lain itu seperti ini teman-teman Yang salingkari merah ini ya Ada tulisan online di bawah nama saya itu di HP orang lain Nah kemudian untuk merubah agar itu tidak muncul seperti apa teman-teman Langkahnya seperti ini Dari menu awal kita klik WA ini teman-teman Kita klik WhatsApp kemudian setelah kita klik akan muncul tampilan awal seperti ini teman-teman Tampilan awal seperti ini kemudian kita klik yang titik 3 ini teman-teman Titik 3 yang vertikal ini setelah kita klik kemudian akan muncul menu berikutnya seperti ini teman-teman Kita klik yang setting teman-teman Kita klik setting kemudian akan muncul menu seperti ini kita pilih account teman-teman Setelah kita klik account akan muncul menu berikutnya seperti ini kita pilih yang privasi teman-teman Kita pilih yang privasi setelah itu akan muncul menu berikutnya seperti ini ada beberapa Kita klik yang nomor 2 dari atas lasin and online teman-teman Lasin and online kita klik disitu kemudian muncul beberapa menu seperti ini Ini sebelum disetting masih tercintang atau terpilih everyone teman-teman Nah kita pilih yang atas itu nobody yang bawahnya juga same as lasin teman-teman Kita pilih yang itu dan hasilnya akan seperti ini nanti Nah setelah yang atas kita pilih nobody yang bawah same as lasin Kemudian kita coba cek teman-teman Di hp orang lain tampilan WA saya sekarang tidak ada tulisan online teman-teman Nah pada saat saya ngetik pun juga di tampilan hp orang lain itu tidak terlihat saya sedang mengetik Atau hand sedang mengetik itu tidak ada juga teman-teman Jadi cara ini cukup singkat dan tidak perlu aplikasi tambahan ya teman-teman Jadi sudah bawaan dari aplikasi WA Nah kalau teman-teman belum bisa melakapkan ini berarti teman-teman harus update dulu WA nya di playstore ya teman-teman Itu saja mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat buat teman-teman yang membutuhkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati